Again, it's the first time that the most strong club has hit features in the round of 16. Atletico vs. MU, Ronaldo bertemu lawan favoritnya. Manchester United akan menghadapi Atletico Madrid di 16 besar Liga Champions musim ini. Cristiano Ronaldo punya catatan apik selama bersuah juara bertahan Liga Spanyol itu. MU awalnya akan bertemu Paris Saint-Germain, sementara Atletico berhadapan dengan Baron Munch. Namun akhirnya kesalahan teknis dalam pengocokan, hasil tersebut dianulir, dan UEFA memutuskannya adanya undian ulang. Hasil undian ulang inilah yang mempertemukan MU dan Atletico. Bagi Ronaldo, squad asuhan Diego itu bukanlah lawan asik. Saat berseragam Real Madrid selama 9 tahun, pada 2009 hingga 2018, si R7 rutin bertemu sang rival sekota setiap musim di Laga Spanyol. Malah sampai merempet ke Liga Champions, Copa, Del Rey, dan Supercopa de Espana. Ketika sudah pindah ke Juventus, Ronaldo pun berkesempatan bertemu Atletico di Laga Champions selama dua musim beruntun. Jika di total sepanjang karirnya, ia telah tampil melawan Atletico sebanyak 35 kali. Dalam catatan transfer market, Ronaldo berhasil memenangi 17 antaranya. Atau hampir 50 persen. 9 laga berakhir dengan hasil imbang sisanya berujung kekalahan. Satu hal yang patut diwaspadai Atletico, gawang mereka merupakan salah satu yang doyan di jebol oleh Ronaldo. Sudah 25 kali menyerang 36 tahun itu, menyerangkan bola ke gawang Los Los Colanderos. Terakhir, Ronaldo mencetak gol ke gawang Atletico terjadi di 16 besar Liga Champions 2018-2019. Saat itu, ia mencetak hat-trick di lag kedua setelah di lag pertama kalah Ndol 2. Juventus dibawanya melaju ke perempat final. Kini menarik dinanti, apakah Simon mampu meracik taktik yang bisa menghentikan kebiasaan Ronaldo menjebol gawang timnya? Atau justru si R7 yang akan kembali menambah pundi-pundi golnya di Liga Champions?